Pemirsa proses evakuasi kendaraan yang berada di dalam KMP Royce dihentikan sementara lantaran kondisi kapal yang sudah miring 20 derajat. Hingga minggu malam, para supir truk mengantri untuk mengambil barang-barang mereka yang masih tertinggal di dalam truk. Proses evakuasi kendaraan dihentikan sementara akibat terhalang oleh truk yang terbakar. Petugas pun harus mengevakuasi muatan truk tersebut. Selain itu, untuk para penumpang sudah tidak ada lagi di posko, dan penumpang yang sempat dirawat juga sudah kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya pada minggu sore, kendaraan pribadi yang menjadi korban kebakaran kapal penumpang Royce 1 di Pelabuhan Merak berhasil dievakuasi ke darat. Para pemilik mobil membawa satu persatu mobil dia turun ke dermaga tiga pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan serta mencocokkan dengan tiket kapal tersebut. Pihak kapal memberikan konversasi sebesar Rp50.000 untuk mempersilahkan penumpang untuk melanjutkan perjalanan tanpa membeli tiket lagi. Mobil pribadi yang berhasil dievakuasi ke darat sebanyak 26 unit, dan untuk sepeda motor sebanyak 16 unit. Terima kasih telah menonton!